Juara kelas ringan Bellator MMA, Usman Nurmagomedov, berhasil mempertahankan gelarnya usai meraih kemenangan pada Bellator 2-9-2. Nurmagomedov mengalahkan mantan juara kelas ringan UFC, Benson Henderson, pada laga di SAP Center, San Jose, California, Amerika Serikat, Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 siang waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama bagi sepupu dari mantan juara kelas ringan UFC, Habib Nurmagomedov, ini untuk mengontrol jalannya pertandingan. Usman Nurmagomedov membukukan kemenangan pada ronde ke-1 lewat submision dengan kuncian rear naked chug saat ronde ke-1 baru berlangsung 2 menit 37 detik. Tampak jagoan Dagestan, Rusia ini juga didampingi penguasa kelas ringan UFC saat ini, Islam Mahachev, sebagai corner man. Pada ronde pertama, kedua petarung langsung bertemu di tengah sesaat wasit kenamaan Herbdin membuka laga. Henderson lebih dulu melancarkan tendangan ke arah kaki Usman Nurmagomedov. Nurmagomedov membalas dengan satu tendangan yang telak mendarat ke rahang sebelah kiri Henderson. Tendangan berbahaya itu yang membuat Henderson langsung ambruk. Nurmagomedov memanfaatkan situasi tersebut untuk memberikan serangan lanjutan. Ukulan bertubi-tubi kemudian dilancarkan Nurmagomedov ke arah wajah Henderson yang sempat lari. Nurmagomedov kemudian mengambil posisi untuk mendapatkan leher Henderson. Henderson masih bisa melawan selama setengah menit. Dia bahkan mampu memberikan 2-3 pukulan ke kepala Nurmagomedov dalam posisi membelakangi. Akan tetapi strategi Nurmagomedov mulai berjalan saat ia berhasil memojokkan Henderson ke pinggir arena. Hingga akhirnya Nurmagomedov berhasil mendapatkan leher Henderson sebelum memitingnya dari belakang. Henderson tak bisa melawan. Mantan juara kelas ringan UFC itu akhirnya melakukan tap out sebagai tanda menyerah. Henderson merupakan petarung yang pernah meraih gelar juara kelas ringan UFC pada 2012. Petarung berdarah Korea Selatan ini menyabet sabuk juara kelas ringan UFC pada UFC 1-4-4, tanggal 26 Februari tahun 2012, dengan mengalahkan Frankie Edgar. Henderson mempertahankan gelarnya sebanyak tiga kali sebelum tahtanya direbut Anthony Petis pada UFC 1-6-4, tanggal 31 Agustus tahun 2013. Terima kasih telah menonton!